Hai teman-teman kembali lagi bersama saya Hafidah Arief Rahmawan di channel saya Kaisy Hafidh Jadi di kesempatan kali ini semoga semuanya dalam keadaan sehat ya waras bisa beraktifitas dengan lancar Nah bagi kalian yang sudah klik tombol like dan subscribe mendukung channel saya Saya coba terima kasih yang sangat banyak ya teman-teman saya sangat senang dan bersemangat Nah kali ini saya akan berbagi lagi atau share ya tentang informasi-informasi yang berguna ya bagi teman-teman Nah kali ini topiknya itu saya akan menunjukkan bagaimana jika kalian Di transaksi Shopee kalian itu kan kalian menggunakan Shopee Payletter tuh Nah Shopee Payletter biasanya ada kuotanya entah 5 juta atau 10 juta Nah ketika kuota anda itu tinggal 300.000 Terus udah kalian pakai 4.700.000 Terus kalian mau beli lagi harganya itu misal jam tangan harganya 600 Berarti tinggal kurangannya kan tinggal 300.000 masih butuh 300.000 lagi Nah itu gimana sih caranya agar kalian bisa nambah itu limit itu Tapi kalau nambah limit di Shopee Payletternya kan nggak bisa Jadi kalian bisa tambahkan dari rekening anda atau kalian pakai apa saja mobil banking bisa Atau dari Indur Maret juga bisa Nah gimana sih caranya kayak gitu Langsung saja ya simak video nya Saya akan tunjukkan langsung dari aplikasinya Nah Di sini Saya juga di aplikasinya Shopee Dari branda langsung saja kita ke saya seperti biasa Lalu kita ke Shopee Payletter ya teman-teman Kita ke Shopee Payletter Nah di sini kuota saya yaitu 11 juta Nah kira-kira segitu ya Di sini langsung saja kita klik di rincian Lalu lihat lebih lanjut Nah di sini punya sekali tutorialnya Tapi kalau kalian males buat baca-baca tutorialnya Kita langsung saja kalian simak di video saya ini Jadi langsung saja kita ke bawah ya Di sini ada ketentuannya seperti ini Apa yang terakhir jika jumlah pembayaran melebih limit Shopee Payletter Anda Nah di sini poinnya kita langsung klik link ini di sini Warna biru ini Nah selanjutnya akan muncul seperti ini Metode pembayaran gabungan teman-teman Jadi seperti itu Dari Shopee Payletter dengan virtual akun Anda Atau dari domaret Jadi seperti itu Nah cara menggabungkan pembayarannya seperti ini Sudah ada urut-urutannya ya kalian tinggal ikuti saja Mudah kok Nah Kalian tinggal pilih Shopee Payletter Beli sekarang nanti Metode pembayaran klik konfirmasi Nah Nanti di pembayarannya Jika limit Shopee Paylettermu tidak mencukupi Kamu akan diarahkan ke halaman Bayar sisa pembayaran Nah ini ya poinnya ya Dan memilih metode pembayaran lain Seperti Shopee Pay Virtual akun Atau Indomaret Lalu klik konfirmasi Nah jika digabungkan dengan Shopee Pay seperti ini Langsung saja Langkah-langkahnya Seperti ini ya teman-teman Nah Kalau digabungkan dari Indomaret minimal yaitu 20.000 ya teman-teman Jangan lupa nanti Berkali kalian sudah ke Indomaret Kalau dari virtual akun Atau rekening anda itu Minimal penambahannya itu 10.000 Jadi seperti itu Nah Sangat mudah kan teman-teman Jadi kalian bisa langsung Ke barang yang anda mau beli tadi Langsung kalian check out Nanti ada disitu petunjuk yang sudah tertera Seperti ini tadi Kalian langsung ikuti saja Nah Mudah kan teman-teman Jadi kalian Bisa tetap membeli barang Melebihi kuota dari Shopee Pay letter anda Nah Sangat mudah kan teman-teman Jadi seperti itu Informasi yang saya berikan kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Semoga kalian bisa memahaminya Barangkali ada pertanyaan Silahkan klik Atau ketikan di kolom komentar ya Bagi yang sudah klik tombol like dan subscribe Saya ucapkan sekali lagi Terima kasih yang banyak Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih